Halo, terima kasih Anda masih diusia dan Indonesia News Report. Tempat wisata Kota Tua ternyata menjadi salah satu tempat favorit di Jakarta masih loh untuk berlibur bersama keluarga. Dan hingga pukul 9 pagi tadi tercatat sudah lebih dari 2.500 orang yang mengunjungi tempat ini. Halaman Taman Fatahila penuh dengan warna-warni sepeda ontel yang dikendarai oleh para pengunjung wisata Kota Tua. Sepeda ontel ini memang biasa disewakan untuk pengunjung sambil menikmati pemandangan bangunan tua peninggalan Belanda yang bisa dilihat di sekitar halaman Fatahila. Para pengunjung tidak hanya datang dari Jakarta tapi juga luar Jakarta untuk berwisata dan juga mengajarkan anak tentang Museum Wayang dan Museum Jakarta. Dan sudah ada koresponen CNN Indonesia nih Lady Malino di Kota Tua. Lady selamat siang, sudah keliling sepedaan kemana saja dan apa saja yang daya tarik wisata yang disajikan oleh pengelola Kota Tua di suasana libur natal dan juga tahun baru ini Lady. Ya Hanum tentunya di siang hari ini saya sudah mengitari sekitar halaman Fatahila. Tentunya Anda juga harus ikut ke sini karena kalau kita lihat kenapa wisata Kota Tua ini selalu penuh di saat libur. Karena kalau saya lihat ya dari pengamatan saya karena menawarkan paket IRI. IRI kalau saya singkat I yaitu Instagramable dan juga R itu rekreasi dengan harganya murah dan I satu lagi yaitu ikut tahu sejarah. Kenapa tahu sejarah? Karena kalau kita lihat di belakang saya jika Anda mengitari halaman Fatahila ataupun halaman Kota Tua ini Anda paling tidak mendapatkan 4 spot. Dan juga Anda bisa mengunjungi ada setidaknya 3 museum yang ada di daerah sini. Salah satunya itu di belakang saya ini adalah Museum Sejarah Jakarta yang banyak menyimpan sejarah ibu kota Jakarta. Anda bisa masuk ke sini dengan harga yang sangat murah yaitu 5.000 rupiah saja per orang dan anak-anak yaitu sekitar 3.000 dan juga 4.000 rupiah. Dan kalau kita lihat bangunan Tua ini juga dibangun dengan desain ala Belanda bahkan ini juga dikabarkan mirip dengan bangunan Istana Dam yang ada di kota Belanda. Jadi bagi Anda tidak perlu jauh-jauh ke kota Belanda karena ternyata di Jakarta sendiri memiliki duplikatnya begitu. Kita bergeser sedikit saya ajak Anda untuk mengitari 360 derajat gedung Fatah, maksud saya di sekitar kota Tua. Di belakang saya kalau tadi sudah ada Museum Sejarah Jakarta, saat ini di belakang saya yaitu Museum Wayang yang juga bisa Anda kunjungi. Di dalam Museum ini Anda bisa mengunjungi dan juga melihat bagaimana koleksi wayang ada lebih dari 400 wayang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia maupun manca negara yang dipamerkan dan juga Anda bisa ikut masuk dengan harga yang sangat ekonomis. Jika Anda sudah lumayan capek begitu berkeliling di kawasan kota Tua bisa beristirahat ke kafe dengan nuansa tetap nuansa tempo dulu begitu dan juga ala Belanda di kawasan ini yang juga sangat instagramable bagi Anda bersama keluarga untuk mengambil gambar. Ini satu lagi putaran yang bisa saya tunjukkan kepada Anda, tadi sudah ada Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang dan terakhir ini di belakang saya Museum Seni Rupa dan juga Keramik yang juga menampilkan bahwa di Museum ini tidak hanya memiliki tapi juga merawat dan meneliti keramik-keramik yang juga ada di Indonesia dan juga manca negara. Tidak hanya itu kita lihat juga banyak para pengunjung mengendarai sepeda ontel yang mereka sewa hanya dengan harga 20 ribu rupiah saja per 30 menit dan ini bisa ganti-gantian dengan teman-teman Anda. Jadi sangat seru sekali itu tadi mengapa saya bilang sangat irit juga jadi jika Anda memiliki uang 50 ribu Anda bisa menyewa sepeda ontel dan juga mengunjungi museum-musem yang ada di sekitar kota Tua ini. Hanum tertarik untuk kesini bersama saya? Aduh Lady paket irinya benar-benar bikin saya iri untuk segera nyusul ya. Lady jangan lupa kalau udah capek langsung pulang dari pagi soalnya. Terima kasih Lady. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!